Hai selamat berjumpa lagi buat teman-teman semua disini ada skrok CS1 ya ini untuk tipe CPR cb-150 old semuanya sama ya di sini ada titik top yang dibandul dan juga digigi saat pemasangan itu harus lurus ya perhatikan disini ya di sini ada titik perhatikan biar jelas ya perhatikan ini untuk titiknya ya di situ ada dua titik yang dipakai bagian ini nanti kita panaskan dulu untuk crankcase kita pasang lahar ini ya karena ini sangat span bro ya kita panaskan dulu untuk crankcase nya supaya laharnya bisa masuk ya ini agak sedikit berbeda pemasangannya dengan motor lainnya yang mana untuk motor lain itu biasanya lahar nempel dia skrok ya tapi untuk tipe motor ini eh laharnya kita pasang duluan enggak lengket dia skrok ya ini untuk crankcase nya span kiri kanan ya kalau yang lain-lain itu kan biasanya cuma span di sebelah crankcase saja ya ini dua-duanya span kan jadi agak sedikit berbeda pemasangannya dengan motor motor yang lainnya Oke untuk teman-teman pemula diperhatikan supaya tidak keliru ya pertama sekali kita panaskan dulu untuk crankcase yang sebelah kiri seperti ini terus nanti kita masukkan untuk laharnya untuk pemanasan seperti ini harus ada sekitar 4 atau 5 menit ya sekiranya sudah cukup panas kita pasang aja untuk beringnya ya usahakan lurus seperti ini Oke sudah masuk ya ini tinggal kita dinginkan kita pasang yang sebelah lagi ya Bro yang sebelah kanan ini caranya sama cuma dipanaskan aja sekitar 4 atau 5 menit nanti beringnya bakal masuk ya kita panaskan seperti yang tadi ya yang sebelah kiri oke sekiranya sudah panas kita pasang aja untuk beringnya ya ini kiri kanan sama untuk ukuran beringnya Oke itu udah masuk ya Oke tinggal kita pasang nanti untuk as kruk ya oke karena ini span ya kruk as dengan lahar tentunya nanti untuk beringnya harus kita panaskan panaskan juga ya supaya nanti ada pemoyen di bagian tengah lahar jadi si kruk asnya itu bisa masuk dengan gampang ya sebenarnya bisa tanpa memanaskan lahar tapi nanti pakai trekkel ya ataupun dipres selanjutnya kita panaskan bagian tengah lahar aja ya supaya nanti silahar itu agak mengembang dan jadi si kruk as itu bisa kita masukkan dengan gampang ya untuk triknya disini laharnya tuh nggak langsung kita bakar ya jadi yang kita bakar disini ada eh pabit ya ataupun aluminium ini kalau tidak salah kemarin bekas tromol ya tromol belakang itu jadi itu kita panaskan nanti panasnya itu diselurkan ke bering ya karena kalau langsung bering kita bakar nanti atau kita panaskan itu akan merusak bering itu sendiri ya jadi kita panaskan di bagian ini bekas tromolnya ya jadi nanti panasnya itu terselur ke tengah bering itu ya dan tentu saja nanti disitu akan terjadi pemoyen untuk bagian tengah laharnya itu akan sedikit mengembang ya jadi si kruk asnya pun bisa masuk dengan gampang ya bro dari ini bisa juga ya dari big pan itu dipanaskan sama aja yang penting penyaluran panasnya itu bagus ya oke kita panaskan lagi ini sekitar 5 sampai atau 4 menit ya oke kita panaskan ya oke setelah dirasa cukup panas ini kita ambil aja itu si beringnya nanti sudah memuai ya sebelum dipasang dipaskan dulu untuk top balancernya dengan as kruk supaya tidak salah ya sebelum pemasangan dipaskan dulu untuk top balancernya ya jangan sampai meleset untuk topnya tinggal kita pasang seperti ini ya itu sudah masuk ya bro jadi gampang sekali jadi ini sudah terhindar dari gedoran ya jadi si lahar dan juga si kruk as itu tetap aman laharnya tetap aman dan kruk as itu tetap senter ya jadi seperti ini cara saya untuk memasang as kruk pada honda cb150 sonic ch1 dan juga cb150 yang sekarang ya itu basic mesinnya itu sama semua oke seperti itu aja nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa tanya-tanya di kolom komentar ya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati